Halo apa kabar, ketemu lagi sama aku KB diri dengan Taurus bulan Juli apa kabar belover, semua-semua semoga sehat selalu itu the point aja, aku bacain untuk Taurus apa yang akan terjadi dengan Taurus di bulan Juli ini jangan lupa, energi ini ditarik untuk ribuan manusia, jadi belum tentu resonate dengan energi kamu jika ingin resonate, kamu personal private reading pribadi tentu akan lebih resonate dan lebih mengenal di kehidupan kamu buat yang mau konsultasi, udah dibuka lagi sesi konsultasi daftar di admin tanya biayanya berapa oke, langsung aja di bulan Juli saya melihat orang-orang Taurus masih berjuang masih harus susah payah memperjuangkan perasaan dia memperjuangkan hubungan dia untuk bisa tetap ada di hubungan itu saya melihat dari kalian terutama yang perempuan, orang-orang Taurus ini ingin tetap hubungan ini ada meskipun kalian menjadi pelakor, simpanan ataupun meskipun kalian tahu bahwa pasangan kalian itu menduakan kalian disini saya melihat kalau nggak Taurus yang selingkuh pasangannya yang selingkuh pokoknya disini ada cinta segitiga diantara kalian dan salah satu dari kalian ingin tetap hubungan ini tetap ada tidak putus begitu saja salah satu dari kalian ingin hubungan ini tetap ada lanjut tapi yang salah satunya ingin memutuskan hubungan ini menyudahi hubungan ini saya melihat banyak lelaki Taurus menyudahi hubungan ini sudah tidak punya rasa sayang lagi rasa cinta lagi bahkan sudah melupakannya tapi tidak dengan warga yang wanita Taurus masih ingin tetap bertahan meskipun tahu diduakan dalam percintaan ini di pertengahan bulan Juli saya melihat ada kebahagiaan gitu di dalam hubungan percintaan orang-orang Taurus hubungan yang kalian diwarnai dengan perselingkuhan gitu cinta segitiga itu saya melihat ada apa perjuangan kalian itu mengalami apa ya perubahan gitu lah dia yang selingkuh dia kembali sadar saya melihat seperti itu lalu buat kamu yang tahu pasar kamu selingkuh itu dia kembali kepada kamu tapi saya disini juga melihat kebanyakan lelaki Taurus sudah mampu melupakan bahkan cenderung untuk pergi kepada pasangan yang lain gitu karena dia sudah tidak mempunyai rasa cinta gitu sebanyak kan orang Taurus bintang Taurus ini sudah mampu mop on gitu dari luka dia masa lalu dari kesakitan yang dia alami dan di bulan Agustus mereka memulai eh di bulan Agustus maaf di bulan Juli orang Taurus ini mencanakan untuk memulai membuka lembaran baru gitu warga Taurus begitu optimis yakin bahwa gak selamanya hidup diselingkuhi gak selamanya ditigain gak selamanya tersakiti begitu optimisnya dan itu terbukti saya melihat di akhir bulan Juli orang-orang Taurus meraih kebahagiaan mendapatkan cinta sejati kebahagiaan keberlimpahan uang dan kasih sayang eh atas peristiwa yang dialami kelukaan dari bulan-bulan yang lalu di bulan Juli warga orang Taurus itu mengalami kebebasan dari tekanan mengalami kebahagiaan dari penderitaan kebebasan keuangan cinta dan sebagainya oke buat orang Taurus selamat ya di bulan Juli eh selalu berbahagia be happy bye 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 selamat menikmati